Di sini ada pertanyaan tentang jurusan tiga angka. Jurusan tiga angka itu merupakan cara untuk menuliskan atau menggambarkan arah, di mana patokannya adalah dari utara. Berarti kalau utara kita gambarkan selalu modelnya ke atas dalam kertas gambar. Ini utara. Nah, dan jurusan tiga angka atau suka kita sebut dengan JTA ini adalah dari utara searah jarum jam. Jadi kalau dikatakan jika jurusan tiga angka kota P dari A, nah perhatikan kata dari mana, dari A. Berarti yang utaranya kita kasih pangkalnya dari A. Kemudian kita menggambarkan posisi B dari A 140 derajat. Jadi dari utara ini kita buat sudut 140 derajat. Jadi kalau kita buat manualnya, di sini adalah 90. Maka untuk 140 berarti melewati ini. Jadi kalau kita gambarkan berarti adalah sudutnya yang ini. Kurang lebih kita gambar ke sini. Maka ini adalah posisi dari B. Maka diminta jurusan tiga angka kota A ke kota B. Jadi kalau kita gambarkan di sini, 140 derajat berarti sebaliknya. Jadi kalau dari B mau ke kota A, ini berarti berapa. Berarti sudutnya kalau kita ambil, ini kan sejajar. Berarti sudut yang di sini dengan di sini berarti sepihak. Kalau sepihak berarti jumlahnya 180. Kalau saya sebut ini X, berarti 140 derajat ditambah dengan X berarti 180 derajat. Berarti X-nya adalah 180 derajat. Kurangin 140 derajat berarti 40 derajat. Sehingga untuk sudut yang kita minta di sini, ini berarti semuanya satu putaran 360 derajat. Berarti ini adalah 360 derajat dikurangin X, dikurangin 40 derajat. Berarti 320 derajat. Maka jurusan tiga angka kota A ke kota B, ini artinya dari B ke A, ini berarti 320 derajat. Maka pilihan kita adalah yang C. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.